Assalamualaikum terlihat dan welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama aku Farida FR Di video kali ini aku mau share sama kalian Gimana sih cara untuk menyusun paper flowers Ada berapa model sih untuk menyusun paper flowers Dan berapa sih ukuran backdrop buat satu set paper flowers ini So karena banyak banget dari kalian yang komentar di video aku Yang nanya ukuran backdrop untuk satu set paper flowers yang biasa aku pakai Dan kali ini aku bakalan share sama kalian Ukuran untuk satu set paper flowers itu berapa Apakah 2 meter, apakah 1 meter, atau 3 meter dan lain sebagainya So ya buat kalian yang penasaran Jangan lupa kalian subscribe channel Farida FR Dan like, share ke seluruh sosial media kalian yang punya Biar gak lama-lama langsung aja kita ke videonya Oke guys yang pertama aku mau kasih tau dulu sama kalian Jadi kalau misalkan aku mau menentukan Berapa sih ukuran backdrop paper flowers Jadi disini aku menggunakan lantai guys Jadi untuk satu lantai itu ukurannya 50 cm Kalau misalkan aku bikin 2 meter gitu Jadi menggunakan 4 lantai gitu guys Untuk menyusun paper flowers Nah disini aku mau kasih tau kalian Dan untuk satu set paper flowers ini bisa jadi beberapa meter sih untuk dipasang ke backdrop Nah disini untuk satu set paper flowers ini bisa dibuat 2 meter paling panjang guys Jadi paling panjang itu 2 meter bisa jadi 1,5 meter bisa jadi 1 meter Dan disini aku mau kasih tau kalian ukuran untuk 1,5 meter Nah untuk backdrop 1,5 meter disini aku menggunakan lantai 3 Nah jadi untuk di bagian tengahnya kalian susun aja disini untuk 1,5 meter Aku menggunakan bunganya tuh susun 3 gitu loh guys Karena kebanyakan gitu ya kan Ada juga dari kalian yang pengen bikin backdrop yang ukurannya 1,5 meter Jadi aku susunnya ada 3 baris gitu untuk bunganya agar menjadi 1,5 meter Disini udah jelas sekali aku menggunakan lantai 3 Untuk penyusunannya sih terserah kalian gimana enaknya Nah disini aku cuma coba sesuai dengan karakter aku Sesuai dengan keinginan aku maksudnya Sesuai dengan yang aku suka gitu ya kan Terus aku susun aja bagian daun-daunnya di pinggir gitu Nah BTW ini tuh pesanan orang guys orang Surabaya Jadi sekalian aku mau share sama kalian Untuk satu paket ini bisa jadi backdrop 2 meter atau 1,5 meter gitu Kemudian di terakhir aku mau pasang tulisan engagement gitu Nah ini bisa dijadikan backdrop untuk tunangan D2X Dan aku pasangnya hanya lurus aja guys Sehingga ke cekung atau cembung Nah tapi tergantung dari kalian mau disusun seperti apa Jadi aku rata-rata untuk backdrop dibuat lurus gitu Dan ya udah selesai guys Jadi hasilnya untuk 1,5 meter Seperti ini Nah untuk panjangnya atau tingginya Biasanya sih 2 meter guys Jadi tergantung kalian Dan untuk lebarnya 1,5 meter Tuh Jadi lumayan banget Tapi menurut aku ini masih kebanyakan Maksudnya baris bunganya itu kebanyakan Untuk 1,5 meter Tapi untuk bunga sebanyak ini Bisa dijadikan 2 meter juga bisa kok Terima kasih telah menonton! Oke next Sekarang aku mau susun Paper flowersnya Untuk ukuran 2 meter Untuk backdrop 2 meter Di sini aku menggunakan Lantainya 4 ya 4 kotak Jadi Ini tuh mudah banget ya Untuk mengetahui Berapa sih Ukuran untuk backdrop gitu Jadi untuk 2 meter ini Aku susun menjadi 2 baris aja guys Jadi Ukurannya itu Lebih lebar Daripada Sebelumnya Sebelumnya Udah deh Udah selesai Jadi gampang banget guys Dan ini tuh backdrop Ukuran 2 meter Nah untuk tingginya Biasanya 2 meter juga Tapi Kadang-kadang ada yang 2,5 atau 3 meter Lebih tinggi Tapi rata-rata Untuk backdrop itu 2x2 meter guys So ya Mungkin itu aja video kali ini Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Dan menjadi reflexi Buat kalian yang mau bikin backdrop Dan ya See you in my next video Bye Bye Sampai jumpa